Kalau dikasih gak apa-apa, kalau dikasih alhamdulillah Kalau dikasih alhamdulillah juga Kita mau ngomong ruang Hai guys, selamat datang di channel saya Jadi hari ini kita berangkat Dari villa Pengen nyari sunrise di pantai Karang Sanur Katanya disana bakal ada kanu Kanu bukan Keanu, kanu itu kayak kapal Tapi ini yang bening Yang lagi viral gitu loh di TikTok, kita mau cobain itu Sama mau main-main sepedahan Sudah siap semuanya Motornya kita udah nyewa 3 1,2,3, jadi nanti gue boncengan sama Fahri Mas Rian sama Alwan Hafiz sendiri Eh kayaknya review villanya nanti aja deh Siangan gitu kali ya Jelek kalo ini gak keliatan gitu loh Jadi ada 3 kamar gitu Beginilah pokoknya, ini kamar Eh kamar, buta maksudnya Kolam, kolam renang Sama ada dapur sebelah sana Fahri, say hi Fahir 20 menitan udah di villa kita ini Kita berangkat motor Apa? Siang macet loh Gapapa, oh iya Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi kayaknya kita gak dapet sanres Pari Lagi mendung Hari ini kita belum beruntung Wah cincang Cepak Itu kok kayak yang di jok Nanti kita bakal sepedahan Tuh ada sepedanya Kan ada sepeda sepeda Wah Ini sampahnya kayak jadi satu gitu loh dikumpul Mantap 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 Ini kayaknya lagi surut gak sih? Ini bagus nih Sama ini kita banyak melewatkan hal-hal indah Di dalam hidup kita Itu kano tuh Kalo kalian tadi bingung Apa kano? Itu kano Ini nanti naik itu juga Bagus banget tadi Kelilipan Baik juga disini yang duduk-duduk Ah ada bebek-bebekan Kita disini jangan teriak-teriak Suasaranya adem Lalu cewot-cewotan diusir lu sama bule Tuh bulannya juga masih ada loh disana Ya kan? Mantap Bagus banget di kulit cahayanya Kayak smooth Kalo kalian pake ring led Itu yang warna kuning gitu Bagus kan? Bagus Kayak ini Petani Kang becak gak sih? Liat-liat tunjukin dong cincinnya gimana Wedeh Spill dong kabelnya dimana Ini punya masterian sih guys Itu juga dapet tuh Kayak lucu aja gitu Kalian juga bisa custom nama Namanya laut Ya kan kadang pasang Kadang surut Ini kalo pagi Dapetnya surut Ya kan? Jadi kesono airnya Kalo siang Ntar nyampe sini nih airnya Kapan terakhir kalian pergi ke pantai? Kenapa? Kan turis banget Turis Cianjur Yang dateng ke Bali Ciling paling enak tuh Di pantai atau di gunung menurut lu? Gue sukanya pantai Tahun an... Ini ubur-ubur yang viral itu gak sih? Yang warnanya biru Tapi kok disini ide? Pokoknya katanya sih kalo dari orang-orangnya Hewan laut yang warnanya paling mencorot itu justru yang paling bahaya malah katanya Zoom dua kan Eh disini juga bagus tuh Vary Oh iya Iya tuh Iya Nisa saya mau coba naik sepeda tadi lo mau bonceng apa sendiri bonceng aja gak sih nanti gak ada yang buka map soalnya ya hitam gak sih estetik hitam aja berapa bu 31 jam boleh dibawa kemana aja kita mau cari breakfast dari sini 600 meter dari sini kalau pakai sepeda gimana boleh boleh ya tapi baliknya ke sini tapi kan hitungannya sejam kita makan lama loh 2 jam aja makanya 2 jam aja 2 jam 1 jamnya 30 nih gue boleh gak gimana 2 jam 40 nih jadi berapa orang nih jadi berapa orang aku mau 5 kamu sendiri aku aku mau yang ini yang hitam gak sih dia nyari outfit anjir dia gak pasien outfit ini dia badannya gede ngambilnya yang paling kecil terakhir kali sering banget sepedaan itu pulang madrasa SD madrasa sama SD masih sering pas SMP kelas 1 SMP doang terus kan gue pindah ke Kalimantan gue baru pertama kali ngebeng di pasir enak sama geberat gitu loh guys iya bener gak jalan kalau di pasir ya licin gitu loh let's go kok ini sih sepeda lu kretek kretek selari ini ada sarapan juga seteket daerah sininya aja gak jauh-jauh tuh disini ada croissang sama tea 45.000 let's go ini dalemnya kayak gini video ini tuh kayak ala-ala gitu loh guys biar kayak youtuber beneran gue nyah jangan lucu mulu ini apa ini? itu udah pokoknya kita mau makan dulu di dalem atau menu nya apa aja nih gue bingung tapi kalau tempat pembuatannya dicampur sama babi gini oh di Korea tapi di Eropa tuh udah biasa yang campur-campur kenapa sih awal ini selalu menautalkan dengan Eropa gitu? dia mau tinggal di Eropa cuman terlanjur beli rumah hijau gini ya gini 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 japanis tea tau api sari wangi gini gini tanya lho cave gini 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 ya jadi inilah japanis-japanis di ini ada japanis-japanis ini semua ada di indonesia udah emang gue yang patro kali ya ini bener ini gak sih selamat sarapan ini sarapan teh ntar belum nyampe satu lagi croissant croissant nya rasa natella bismillah eh farin gak teh bareng sini teh panas hancur sakit nih lidahnya mantap cakep banget sih ini ala-ala son son ice tadi tadaaa croissant cheese natella jadi kayak di dalamnya itu nanti ada ada natella nya sama ada keju nya gitu mari kita makan selanjutnya udah uju tinggi kayak gini lihat ya dia suruh aku maju-maju biar kamu gak bisa kayak gini emang kamu gak bisa? soalnya tadi tingin tangan kamu gini oh iya gak usah deh kamu gini maaf ya guys aku keluar dari youtube aku kayaknya pengen pake behel guys biar sama aku kawan sarangan tuh gak usah sih kamu pake besi aja terakhir nanti ada soto ayam yuki ada tomat nanti gue coba deh sampai semakan croissant ini oke kalo dikasih rating croissant nya 8 persepuluh enak natella nya juga enak soto ayam kita coba ya suanya tuh kayak karin gitu itu menghasilkan semuanya iya iya pek tension detail itu detail jadi asinnya pasti gak ke asinan gitu loh enak sih pas bener kata masnya mending yang ayam daripada tofu gak bikin enak kok bisa kan kari gitu ini gak ayamnya juga gak pelin banyak enak mana lo mau ini kebicwok kok gak ada sih yang ini mau kebicwok enak deh kok bagus banget kameranya aku akal kari ya kuahnya gimana menurut lo kuahnya seger ada kasemnya gitu dari judul barusan so tasty tasty ayamnya empuk enak berasa tekstur tubinya gimana menurut lo si jujur yaudah yaudah coba siap gimana oh iya apa ini keong keong tapi itu dia karang i love the power tadi kita sempet tidur dulu buat istirahat karena cape banget perjalanannya kan 20 menit ya panas hal ini sekarang kita lagi ada di beachwalk jadi beachwalk ini salah satu mall yang depannya itu persis banget pantai kute pantai kute salah satu pantai kayak rame pengunjungnya disini dan ikoniknya bali gak sih kayak weh pantai kute nih gitu ngerti gak sih intinya gue disini cuma bisa melongo lihat harga baju-baju yang menurut gue kayak anjir ini tuh bisa buat makan 1 bulan gitu iya 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 kamu gak mau peluk yung aku mau bukan aku cepet iya 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 dipeluk dong iya akhirnya aku bisa foto dengan boneke beruang itu udah jangan lupanya nanti foto mention ke gue edit yang estetik-estetik lucu gitu loh Alwan mau beli baju Alwan ini 300 ribu ini bisa beli makanan 3 hari kamu gak boleh beli baju kamu mau dijual gorengan kamu gak tau yang mana itu ini nih nih orang yang sering banget bilang kamu tuh jangan beli baju loh mahal tapi dia yang beli paling banyak gak dipake iya terus gak dipake di lemarinya dia kalo buka lemari itu langsung berak pada jatoh semua baju-baju jangan si Alwan aurora mas gue orang kampung terus tiba-tiba kayak kesini ngeliat outfit orang-orang pada buset kece-kece banget kayak insecure gak sih guys kita tidak boleh insecure karena kamu cakep aku cakep dengan versi dirimu sendiri oh iya kita berempatkan ini pada pake crocs nih aku kayak gitu ya kalo aku lagi pindang tuh kalian berdua tuh dia sendiri yang pake sepatu dan sekarang dia mau beli beli crocs katanya padahal di pasar cuma 12 ribu guys tuh depannya yang tadi gue bilang pandai kute nanti gue mau cari satu bakso langganan yang kemarin tuh beli sekali duduk itu tiga itu mau beli bakso itu sih orangnya kan orangnya orangnya kan nanya kamu dari mana katanya aku dari Jogja kok kamu gak medok katanya iyalah kamu aja merantau ke Jogja gimana mau medok soalnya kalo aku bilang cirbon nanti pasti dia bingung cirbon dimana gitu terus Jogja aja lah Jogja aja lah ini yang asli Jogja iya gue nya gimana? gue aku ingin tunjukkan kekuatanku pssssss wedeh kita masuk ke Uniqlo karena disini tuh bajunya yang agak lumayan ini maksudnya ngepas gitu lah di kantong gitu kayak lumayan aja gitu ini berapa nih tuh umurnya kan 119 murah-murah sih kalo disini kata gue teh berapa ini berapa ini? ini tiga oh mas iya maksudnya lumayan sih guys kalo dibandingin sama yang lain terima kasih kamu tim Uniqlo, Zara, atau Pull&Bear? Uniqlo kamu thrifting eh tapi iya baju aku thrifting juga kok yang ini baju thrifting btw selamat hari batik nasional kita bingung upload apa nih? yeay akhirnya kita mau liat sunrise di pantai kute wah mana ya baksonya? eh sedang mencari bakso mas anjing mas dia tuh taket banget anjing guys nanti sunsetnya bagus banget ini serius serius demi apapun mana ya baksonya kemaren oh itu oh beda baksonya yang yang bakso yang karen double sinker oh double sinker terima kasih mas aduh salah nih salah pake sendel gitu ya nyeker gak sih? nyeker udah enak sih wah itu ada yang jualan itu gak sih layangan nah dan yang kalo kalian bisa liat gak yang sebelah mana ya? GWK mana? oh itu tuh GWK tuh itu GWK tuh salah satu patung tertinggi di dunia yang mana tau guys pembangunannya tuh bisa makan berapa miliar ya kemaren patung doang loh keren gak sih? mau ke GWK gak sempet terus tuh itu tuh yang sebelah sana tuh yang ini GWK namanya terus itu kurang pancet kita kan gede-gede enggak enggak cukup enggak gak sih? tuh 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 kalian katanya mau beli itu gorengan bener-bener itu gorengan ibo itu gorengan bener-bener ya bang ya di Starbucks ini tuh salah satu gorengan favoritnya mereka katanya bumbu kacangnya tuh enak berapaan bu? satu porsi 10 ribu deh satu porsi 10 ribu? satu porsi 10 ribu? kapan ya gue bisa ngajak keluarga gue ke Bali? wih bagus kita mau coba menyentuh air kok tunggu main jauh ya? dissipa ma Saint nantung tu kenapa tiga 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 selamat menikmati Terima kasih yang sudah nonton Semoga kalian sehat selalu ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys Assalamualaikum